Aduh, sudah akhir tahun nih, kita mau buat konten apa hari ini? Baru bangun tidur, cuci muka, channel Dedy sama teman. Kita mau buat konten apa ya hari ini? Cakepan pake topi. Hari ini kita mau buat konten apa ya? Ini masih 2023, apa 2024 ya? Kita mau buat konten seru hari ini. Kita mau buat sesuatu yang evergreen, evergreen itu apaan? Ini istilah-istilah kalau para senior di Youtube, evergreen. Buatlah konten-konten yang evergreen. Evergreen itu konten-konten yang nggak lekang oleh waktu. Kita coba membuat konten-konten evergreen di channel Dedy sama teman. Aduh, kita mau ngomong ngapain ini? Cuci muka aja dulu baru buat konten. Hmm. Assalamualaikum. Channel Dedy sama teman. Hari ini adalah hari-hari terakhir di tahun 2023. Nah, sebentar lagi hitungan jam 2 kali atau 3 kali 24 jam kita akan memasuki tahun 2024. Tak terasa usia kita semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Dan telah terjadi banyak kejadian-kejadian. Peristiwa dari awal tahun 2023 hingga akhir tahun 2023 ini. Kita mau rewain? Bukan. Tapi kita memberikan sesuatu yang berharga efeksi. Pesan-pesan untuk selalu kita ingat di channel Dedy sama teman. Terus bersemangat menjalani hari-hari di kehidupan. Karena hari ini adalah hari-hari berakhirnya tahun 2023. Semoga konten ini tak lakukan oleh waktu. Jadi, banyak hal yang membuat orang membuat konten yang berbeda dari konten-konten di semesta YouTube atau platform lain seperti TikTok, Like, Real, ataupun Snack Video. Jadi, banyak hal yang membuat orang-orang pengen tampil, pengen lebih, pengen membuktikan. Jadi, di awal tahun 2000-an, pergerakan sosial media semakin kencang. Lalu tinggul juga platform-platform berbagi konten, berbagi video. Ya, itu semuanya yang memberikan dampak di kehidupan, peradaban manusia. Dan kita salah satu insan yang terlibat di dalamnya dan ikut mengalir bersama pergerakan perkembangan sosial media. Ya, terkhusus YouTube, di awal-awal tahun 2019, mulai ada pergerakan pergeseran dari konten-konten yang memberikan informasi, edukasi, hiburan, ataupun yang menginspirasi banyak orang bergeser. Jadi, lebih kepada dialogue, lebih kepada podcast, lebih kepada rangkuman dari itu tadi, edukasi, informasi, inspirasi, dan segala macamnya. Dirangkum dalam sebuah podcast ataupun perbincangan obrolan-obrolan di depan kamera. Seperti itu, kejadian di YouTube, dan itu terus-terus dan sampai sekarang masih tetap di atas rating rata-rata konten-konten di platform YouTube. Jadi, podcast itu laku. Entah itu menyangkut kontroversi, informasi yang terbaru, terupdate, ataupun sesuatu yang membuat orang tercengang atau terheran-heran, semuanya dikemas dalam obrolan di podcast. Banyak podcast, banyak obrolan-obrolan yang di depan kamera, yang melibatkan orang-orang penting, toko publik, ataupun artis-artis seseorang atau orang-orang yang bergesa membuat sesuatu yang beri tampil di podcast. Dan itulah, semuanya sekarang diminati dan dimari oleh para netizen ataupun subscriber di YouTube. Demikian juga channel Deddy Sapateman, inspirasi. Ide awalnya adalah membuat konten seperti itu juga. Jadi, obrolan-obrolan yang bermanfaat, yang diminati oleh banyak orang, yang pastinya tak lekang oleh waktu tadi, obrolan-obrolan yang penting, yang mengedukasi, menginformasi, menginspirasi, dan juga menghibur untuk subscriber. Tapi seiring perjalanan waktu, makin banyak timbul podcast sana, karena podcast sini, obrolan sana, obrolan sini, wow! Orang-orang penting semuanya membuat konten-konten podcast yang pastinya laku, karena mereka orang-orang populer. Jadi, kita selain jadi penonton, kita pengamat juga, ya kita mengamat-gamatin apa sih yang terjadi. Jadi, jadi sahabat teman, jadi awalnya adalah perbincangan atau obrolan-obrolan diselingi dengan liputan-liputan yang menyangkut dari obrolan itu. Ya, demikianlah seiring perjalanan waktu. Ya, tetap seperti itu. Maka timbulah, apa istilahnya, dibedakan atas playlist inspirasi baby, tentang bola, highlights, on the passion, dan lain-lain. Tahun 2024 nanti, kemungkinannya tidak akan berubah drastis, tapi perubahan-perubahan tetap akan kita lakukan, tidak akan berubah, tetap seperti padoya dasarnya. Jadi, ada liputan-liputan, ada obrolan-obrolan, yang jelas pasti menginformasi, mengedukasi, menginspirasi, memotivasi, membuat kehidupan lebih baik, itu yang terpenting. channel DG Sapa Teman, berterima kasih, karena selama ini sudah dijukung. Dan teman-teman sekalian, para subscriber, walaupun melintas di beranda, kadang-kadang, aduh, banyak konten, sempat, ataupun konten-konten yang bermanfaat. Tapi sebenarnya, niat dan tujuan kita adalah, itu, Tesh, bermanfaat memberikan informasi, edukasi, motivasi, inspirasi, dan sedikit menghibur untuk kehidupan yang lebih baik. Saya berharap, channel DG Sapa Teman ini, terus, tumbuh dan berkembang, bisa bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya, ya, kita tetap bersama-sama menjalani kehidupan di hari-hari kita. Kan, gak mungkin juga, gak mungkin juga pinjam dulu seratus, sehingga seperti itu. ya, mari kita terus bersemangat menjalani hari-hari kita, semua waktu, pagi, siang, malam, semuanya penting, dan mari kita manfaatkan sebaik-baik waktu, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di kehidupan kita itu yang terpenting juga. Lalu, kemudian pesan-pesannya dan harapannya adalah, semoga di tahun 2024 itu, kita terus berpegang tangan, arat bersama, karena tahun 2024, negara, negeri kita akan melakukan sesuatu yang besar, yaitu pesta rakyat, kita memilih pemimpin-pemimpin bangsa. Mari kita sama-sama menciptakan, kedamaian di lingkungan sosial masyarakat kita. Menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga peradaban kita, terus berkembang maju, terus damai. Jadi, itu pesan-pesannya, ya, teruslah bersyukur, bersemangat menjalani hari-hari, fokus, lalu bisa berpegi, menciptakan sesuatu yang baru bermanfaat, berguna, dan menciptakan perdamaian. Untuk para konten kreator, untuk para netizen, untuk semua umat yang terlibat di dunia maya, yang menciptakan sesuatu, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan, teruslah bersemangat. Mari sama-sama kita menciptakan sesuatu, yang bisa bermanfaat, bagi kehidupan, keberlanjutan kehidupan. Terima kasih sudah menimak, konten, pesan-pesan, di akhir tahun 2023 ini, channel Dedy Sapa Teman berharap, semoga kita terus bisa bersama-sama, saling menghormati, menghargai, dan memberi sesuatu yang itu tadi, mengedutasi, menginformasi, mengotivasi, dan menginspirasi, banyak orang. Terima kasih sudah menyimak, konten ini. Sekali lagi, semoga, kedamaian, perdamaian di Indonesia, di bangsa, negara kita, terus tercinta, terjadi kerukunan, di antara, sesama, anak bangsa. Terima kasih sudah menyimak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.